Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana kita mengcoaching mereka. Kalau perlu mereka jauh lebih hebat daripada kita. Itulah yang sebenarnya tujuan kita membangun bisnis ini. Bapak Ibu yang kelima adalah bagaimana kita juga mendorong grup untuk terus baca buku. Agar mereka bertumbuh. Bahaya sekali Bapak Ibu kalau bisnis ini. Anda membangun bisnis ini dan Anda tidak pernah membaca buku. Dan Anda tidak pernah mendengarkan CD netpi. Mungkin nanti downline Anda peringkatnya tinggi Pak. Tapi katupnya tidak naik. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Mereka tidak mengerti tentang tiga prinsip dasar. Mereka tidak bagaimana memiliki sikap loyal terhadap upline. Bagaimana sikapnya terhadap downline-nya. Karena mereka tidak pernah membaca buku. Makanya penting sekali ini Bapak Ibu sekalian ini. Untuk kesemahan bahasa dan menjadi sebuah duplikasi. Kita mendorong grup kita. Bagaimana mereka konsisten untuk membaca buku. Dengarkan CD netpi. Sebagai satu langkah untuk mendapatkan kesamaan bahasa. Dan yang keenam Bapak Ibu sekalian adalah. Mampu menjaga visi dan membangun impian grup. Bapak Ibu bisnis ini leader besar. Pemimpin yang hebat adalah orang yang mampu membangun visi dan impian grupnya. Anda bayangkan Bapak Ibu. Kalau downline-downline kita itu orang-orang yang biasa. Bagaimana membuat mereka bisa fight. Saya cuma bisa membangun visinya mereka. Saya cuma membangun impiannya Pak. Dan hari ini menjadi kenyataan. Mereka hidupnya satu persatu berubah. Dari latar belakang yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu bisa akan simak nanti di PS-nya. Siapa-siapa downline saya Pak. Yang latar belakangnya yang notabene. Biasa-biasa hari ini menjadi orang yang sukses. Dan yang ketujuh Bapak Ibu sekalian. Adalah menjaga tiga prinsip dasar. Roh di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Tiga prinsip dasar ini adalah roh bisnis ini Pak. Bagaimana bisnis ini bisa besar, bisa terus bertahan dan bertumbuh ketiga-tiga prinsip dasar ini terjaga. Edifikasi, bagaimana kita menghargai mengedifikasi upline, mengedifikasi perusahaan, mengedifikasi support system. Downline juga. Yang kemudian Anda konsultasi Pak. Sehebat apapun seorang pilot, dia harus terbang, dia harus menggunakan GPS Pak. Sama, mungkin Anda merasa diri Anda hebat. Tapi kalau Anda sudah tidak akan pernah melakukan konsultasi, mungkin Anda tidak akan pernah sampai di tempat apa yang Anda tuju. Makanya penting sekali edifikasi. Dan yang terakhir adalah crosslining. Bapak Ibu banyak orang bekerja keras di bisnis ini, tapi yang satu ini dia tidak menjaga. Sehingga mungkin mereka cepat bisnisnya berkembang, tapi dia tidak menjaga nilai-nilai no crosslining. Akhirnya mereka juga bisnisnya akan hancur, berkeping-keping. Jadi bahaya sekali Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah pemimpin yang hebat itu adalah selalu terbiasa hidup dengan perencanaan dan goals. Hari ini silakan dari kedelapan kriteria yang saya seringkan kepada Anda hari ini. Dan itulah yang saya sekarang Pak. Saya selalu terbiasa hidup dengan perencanaan, memiliki agenda, punya goals dan target. Nah Bapak Ibu sekalian, saya tahu mungkin Anda nanti pada saat menjalankan bisnis ini. Anda punya kendala, Anda punya masalah. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir dengan kendala dan masalah yang Anda diberikan. Kenapa? Yang tadi saya bilang Bapak Ibu, kendala dan masalah diberikan kita untuk belajar. Bagaimana Anda bisa lebih sabar, lebih tekun dan Anda selalu mau bertumbuh. Makanya masalah akan diberikan kepada Anda. Dalam Islam Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Nasrah yang dikatakan pada ayat 5 dan 6 mengatakan, dibalik kesulitan pasti ada sebuah kemenangan yang Tuhan persembahkan buat Anda Bapak Ibu. Itu Anda Pak. Ketika Anda di bisnis ini, Anda sudah berjuang, Anda mengambil sebuah keputusan Pak. Saya tahu hari ini Anda sudah join Pak. Bahwa di saat Anda nanti memulai membangun bisnis ini, akan masalah-masalah akan muncul satu persatu. Sekali lagi, jangan pernah Anda takut menghadapi masalah Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah takut untuk menghadapi masalah ini. Kami, para leader-leader besar, lahir dari banyaknya masalah. Di sini Bapak Ibu, saya bisa merasakan aura orang-orang yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, akan naik di panggung ini dan akan sering dan Anda menangis Pak. Bahwa untung saya datang di sebuah acara Vision Seminar, di acara CM jam 11 pagi, tanggal 7 Oktober. Itu akan menjadi sebuah sejarah. Saya percaya bahwa besok Anda berjuang di bisnis ini, Anda akan menghadapi masalah. Dan ingat film ini Pak, dan ingat Allah, ingat Tuhan. Ingat Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya percaya sekali bahwa seorang pemenang itu akan selalu memiliki spirit. Dan ini spirit yang saya miliki selama ini Bapak Ibu sekalian. Spirit saya Pak, saya selalu rela menunda kenyamanan saya. Saya rela meninggalkan keluarga saya. Saya rela meninggalkan anak-anak saya Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya sama bagi seorang pengusaha Pak, saya meninggalkan mereka kenyamanan itu. Karena kenapa saya mau sukses Pak? Makanya pastikan, ketika Anda mau berhasil di bisnis ini, Anda harus siap untuk meninggalkan kenyamanan Anda. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, antusias tanpa pernah mengeluh Pak. Begitu banyak masalah yang saya hadapi di bisnis ini, istri saya tidak pernah melihat saya mengeluh Pak. Saya ditangkap dua kali polisi di Malaysia, saya tidak pernah mengeluh Bapak Ibu sekalian. Produk saya diambil di laut Pak oleh polis Malaysia. Saya tidak pernah komplain dengan kantor. Saya tidak pernah mengeluh dan saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena saya punya impian. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, aksi melampaui batas. Ketika Anda ingin sukses Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap orang di dalam dirinya ada raksasa-raksasa tidur, bangkitkan raksasa-raksasa tidur itu dalam diri Anda Bapak Ibu sekalian. Anda bisa melakukan itu Pak. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, loyal. Hari ini Bapak Ibu sekalian, sudah 12 tahun saya ditiasi Pak, saya tetap loyal Bapak Ibu sekalian. Karena saya hanya ingin sukses Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda loyal di bisnis ini, upline-upline Anda akan melihat Anda Pak. Dan upline Anda akan turun Anda membantu Anda menjadi orang sukses. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak hebat Pak. Saya cuma loyal Pak dengan perusahaan. Saya cuma loyal dengan support system One Vision Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, impian saya adalah alasan terkuat saya. Kalau hari ini teman-teman semuanya berjuang di sini. Anda punya impian, Anda pegang impian Anda kuat-kuat Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu, bahwa di acara kompetensi internasional, musik ini akan mengantarkan Anda ada salah satu nama penerima riut luksurikar. Dan siapakah mereka disebut? Dan itu adalah nama Anda. Nama Anda. Nama Anda Bapak Ibu sekalian. Penerima riut luksurikar Bapak Ibu sekalian. Sekian terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.